Jangan lupa menonton kami, di TV One setiap hari. Kamu makannya apa? Tempe! Saya juru masaknya. Ada ayam goreng, ada tempe goreng. Kamu jadi ayamnya, ada sayur digoreng. Semua ada di meja. Ada sayur bacem, ada tempe bacem. Awas pedes sambalnya. Masih kecil makan disuapin. Sudah besar mama yang buatin. Sudah kecil harus bisa bantu mama. Kebalik ya? Sudah besar harus bisa bantu mama. Masih kecil mama yang buatin. Sudah besar mama yang buatin akan kecil. Salah lagi. Kenapa jadi mamanya yang buatin terus harusnya yang kecil. Sudah besar harus bisa bantu mama. Ya Allah suaranya. Gimana Pak Ustadz? Anugrah yang Allah berikan suaranya indah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Bukan dia. Kenapa? Kenapa dulu? Kenapa dia yang pede ya? Saya gampang DR Pak Ustadz orangnya. Jadi gini Pak Ustadz. Saya ada pertanyaan ini cuma malu. Kenapa tuh? Aduh gimana ya juga. Gak usah malu-malu mukanya udah malu-maluin. Jangan gitu Pak Ustadz. Ya justru ini pertanyaan dari titipan dari istri saya. Ya kalau malu gak usah nanya. Iya sih. Itu jawaban saya tadi bales dia. Ya Allah. Dilarang. Balesnya kok Ustadz lagi. Ustadz lagi. Jangan ketemu sendiri. Jadi ini saya boleh nanya gak sih? Iya boleh nanya. Tuh kan malunya. Nungguin kan? Nungguin kan? Jadi gini Pak Ustadz ini titipan sebenarnya dari istri saya. Kan kadang-kadang kami kan suka namanya suami istri ya. Berhubungan malam gitu. Gak ada. Yang bener itu hubungan badan bukan hubungan malam. Iya. Saya takut ngomong itu takut salah. Enggak bener. Enggak itu. Enggak bunyi tit. Enggak. Berhubungan badan gitu lah ya. Berhubungan suami istri. Nah sahur itu kan ibadah. Betul. Sunnah. Sunnah. Ketika kita malamnya habis berhubungan badan. Terus mau sahur. Apakah kita harus mandi jenuk dulu gitu Pak Ustadz. Yang bener itu gimana sih? Aktifitas dalam keadaan junub itu makruh. Satu. Yang kedua. Aktifitas dalam keadaan junub itu disukai oleh setan. Jadi ketika kita dalam keadaan junub. Jangan melakukan aktivitas apapun. Misalnya diantaranya tadi sahur, masak kayak gitu. Boleh dilakukan? Boleh. Tapi makruh. Makruh. Itu penting tuh buat kita. Jadi kita paham tuh. Makruh. Aduh ini. Enggak loh. Kalau mandi dulu. Enggak keburu nih. Karena maksudnya waktunya mepet misalnya. Karena memang harusnya ini-ini. Kayak gitu. Badannya sementara adalah wudhu. Wudhu. Berwudhu. Sebelum mandi kan. Wudhu kan cepet. Walaupun sunnah tiga kali. Tapi bisa satu kali. Malah diambil wajibnya aja. Muka, tangan. Udah. Beres dong. Yang penting. Yang penting dia. Dalam arti yang tanda petik. Menggancel untuk mandinya dulu. Itu bagi perempuan. Yang masak. Karena memang mepet. Begitupun. Kalau laki-laki bisa tetap dalam keadaan makruh bang. Makanya. Mandi dulu deh. Gitu lah. Sekarang masalah sahur Pak Ustadz. Itu kalau. Dari tadi juga ngomongin sahur ini. Masalah sahur. Udah gak jadi nanya aku. Diremehin. Kayak ngerasa diremehin pertanyaan. Berbobot kok. Emosi. Ini ujian. Ini ujian. Ini ujian. Ini parah. Belum juga nanya. Udah parah. Ini 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 parah. Kenapa jadi orang lain. Ayo apa? Gini. Hukumnya. Kadang kan ada orang yang. Males sahur. Ada yang sengaja enggak sahur. Ada yang lupa sahur. itu hukumnya gimana Pak Ustadz hukum orang yang sengaja tidak sahur dan sengaja sahur eh sengaja tidak sahur dan tidak sengaja sahur eh tidak sengaja sahur gimana sih ya kan nggak sahur nggak sengaja maksudnya gitu tidak sengaja tidak sahur tidak sengaja tidak sahur kebablasan tidurnya sama-sama ya udah malas ku makan Oke jadi tadi tidak sengaja tidak sengaja sahur tapi ada juga yang sengaja tidak sahur ah manus ah makan ah iya sahur itu tidak harus identik dengan makan dan minum nguap uh jadi gimana maksudnya bukan berarti harus makan berat sahur itu Oke jadi ketika dia aduh gue males banget ya ah gue enggak mau makan aku minum aja boleh sama nyemilin mie Oh itu sudah termasuk sahur jadi kalau makan berat makan barbel itu enggak boleh-boleh-boleh sakit memang sakit segini jadi sahur itu tidak harus dengan hal makanan berat kalau dikitakan sahur makan ya makan itu adalah nasi betul adah enggak harus aduh saya males banget ini makan minum sama aja boleh ya tapi ada rotinya banyak itu tuh itu termasuk kategori sahur Nah ketika orang dia tidak sahur berarti dia enggak mendapatkan barokahnya di bulat di sahurnya itu gitu Nah kalau kalau dia misalnya bablas nih enggak sahur enggak sahur karena malamnya hubungan badan saya nyambung dari omong belah didihi iya ini bablas karena bablas enggak sahurnya karena habis hubungan badan mungkin lelah kali ya lelah banget gitu bagaimana dengan hubungan dengan tentang puasanya itu apa batang enggak lanjut aja enggak ada hubungan antara hubungan badan sama puasa puasa sama puasa hubungan badan hubungan badan tuh dengerin jadi kalau pun dia kelewat enggak sahur hubungan badan misalnya bangun setengah enam misalnya kesehatan setengah enam enggak sahur bagaimana dengan puasa puasanya sah lanjutkan mandi sholat apa namanya sholat subuh lanjutkan puasanya tuh gitu oke Pak Ustadz saya bakal cobainlah lah apa yang mau maksudnya kita apa yang bangun tidur jam yang mau dicobain apa saran-saran dari orang saya cuma ngejelasin langkah-langkahnya gitu ini berhubungan tadi sama yang kelewatan ini kebanyakan hubungan hari ini ya Iya benar sih kan memang biasanya nih kami kadang-kadang abis sahur tuh langsung ngantuk tidur kebablasan bangun-bangun idul fitri eh kelamaan itu pingsan itu koma bangun-bangun tuh jam 7 jam 8 itu kan lewat ya toladan kita Nabi Muhammad Alhamdulillah salam tuh abis sahur tuh ngapain ya biar kita bisa contoh gitu balik lagi nih sunnah sahur itu diantaranya itu secara fisik supaya pencernaan yang dimakan itu lebih lama bertahannya betul untuk kepencernaan sampai habisnya ya maksudnya nahan laparnya agak lama gitu satu yang kedua diantaranya itu kalau sahurnya terlalu malam nunggu waktu subuhnya kelamaan tidur-tiduran Insya Allah itu Insya Allah tidur dah lewat Insya Allah pasti kelewat makanya dia kelewat andai pun terjadi 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 misalnya kayak Kang Wawan ya Oh dia kan artis terkenal dong karena misalnya malamnya misalnya misalnya nih contoh kayak gitu kan dulu-dulu jadi kepikiran kan ditambah-tambahin misalnya kayak kan dia sibuk nih mengisi of air misalnya kayak gitu nah sampai kesiangan subuh kemudian subuh-subuh jam jam berapapun bangun dari kesiangan itu sholat Oh sholat enggak sahur lanjutin puasanya bangun jam berapapun sholat ya Ustadz bangunnya jam 7 ya sholat lah sholat subuh pakai kunut ya paling kata ayam ya ada duha pakai kunut iya kata ayam dihina ayam ada orang duha pakai kunut gitu jadi sholat itu jadi bahasa prinsipnya adalah saya ditidurkan sama Allah dibangunkan pun sama Allah tetapi itu tidak menjadi sebuah patokan gua mau tidur jam berapa aja gua mau udah aja nggak nggak bisa begitu gitu urusannya ya jawabannya aku emosi lagi apa-apa emosi apa-apa emosi mulut iya tadi nanya kalau ngantuk gimana itu jawabannya bagus kalau aku kalau puasa lapar tipsnya gimana ya makan ini jawabannya pilih kasih nih hahaha ya pertanyaannya yang berbobot itu aku udah berbobot dengan emosi juga kalau berbobot jawabannya nggak akan gitu kan cuman gitu sebenarnya aku tuh lebih seneng Mas Wawan nyanyi sebenarnya dibanding bertanya apa-apa kayak gitu lagu-lagu yang romantis mungkin Mas Wawan punya nyanyi lagi lagi padahal aku mau nanya banyak jangan-bobot bertanya pada pustaknya kalau kau tahu cerita lagu itu ada anak bertanya pada bapaknya bapaknya sekarang stres anaknya nanya terus dari zaman bimbo dari dari zaman bimbo anaknya kecil sampai anaknya sudah kakek-kakek bapaknya tanya terus ha ha pusing 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 nyanyi 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 ini romantis ini ujian ini puasa-puasa Kenapa aku emosi masih sahur sih nggak papa berantem enggak boleh juga enggak boleh tapi menandakan kualitas iman yang kangen wawan itu itu diuji uji kesabarannya termasuk kita yang menguji dia kita setan ya dong nggak gitu juga lah misalnya ngang uji saya bukan guru ujian aku akan menyanyikan lagu dari barat dari barat judulnya banyak aja orang-orang banyak yang enggak tahu Oke dia Lofa itu lagu kita lagi Indonesia itu artinya apa enggak tahu kan lagu barat itu dia Lofa itu soalnya dia lupa naro jadi aduh dia Lofa lupa dia lupa aku ingin menjadi mungkin bisa kau rindu ini akuTAK kau alat aku ingin kau tahu Terima kasih telah menonton kami di TV One setiap hari.